Intro Halo Sobat SML UMKM Center Kembali lagi dengan saya Billy Auriza di acara podcast UMKM Talks Nah di episode kali ini saya sudah bersama dengan Pak Soni Pak Soni ini salah satu UMKM binaan dari SML UMKM Center Yang bisnisnya ini bergerak di bidang kopi nih teman-teman Nama brandnya Sepeda Kopi ya Pak Nah ini menarik banget nih karena sebetulnya Pak Soni ini sebelum terjun ke dunia usaha Beliau adalah seorang pilot nih Mungkin teman-teman yang menyaksikan hari ini ada yang pernah naik pesawat Terus dikendarainya sama Pak Soni mungkin ya Mungkin bisa Nah sekarang sudah beliau sudah beralih menjadi pengusaha Khususnya di bidang kopi ini Menarik banget kita mau ulik lebih dalam lagi Tapi sebelum itu kita sapa dulu Pak Soninya Halo Pak Soni Halo Mbak Halo Alhamdulillah baik Pak Bapak apa kabar Pak Baik baik Alhamdulillah Semoga teman-teman yang menyaksikan hari ini juga semua dalam keadaan sehat dan baik ya Nah teman-teman langsung aja kita tanya ke Pak Soninya langsung Gimana beliau memulai usaha ini Nah Pak sebelum memulai usaha kan Bapak seorang pilot nih Pak Apa yang kemudian mendorong Bapak memotivasi Bapak untuk beralih menjadi pengusaha? Pada dasarnya peralian profesi itu adalah karena kepepet Karena pada masa pandemi saya tidak bisa bekerja Karena banyak negara yang tutup waktu itu saya bekerja di Korea Selatan Jadi saya kembali ke Indonesia dan pada saat itu saya sebetulnya belum ada rencana untuk terjun ke dunia usaha bisnis kopi ini Tapi kemudian saya bertemu dengan teman-teman yang saling berembuk bagaimana caranya kita bisa bertahan hidup di masa pandemi Dan akhirnya kami memilih untuk terjun di usaha kopi ini Jadi karena memang awalnya karena saat pandemi itu ya Pak Berarti tahun 2020 Ya Oktober 2020 saya kembali ke Indonesia Terus November saya mulai usaha kopi Oke prosesnya cukup cepat juga ya Pak? Iya karena waktu itu ada beberapa bisnis yang saya jalankan Tapi yang bertahan sampai sekarang hanya bisnis kopi Nah ini berkaitan juga nih dengan tadi saat peralihan tadi Di awal-awal itu kan namanya pengusaha baru gitu Pak Pasti kan ada aja tantangannya Nah waktu itu saat awal apalagi saat transisi itu Pak Dari masa resign kemudian jadi pengusaha itu tantangan terbesarnya itu apa Pak? Tantangan terbesar saya pribadi adalah merubah paradigma Pola pikir saya dari seorang pegawai menjadi seorang pengusaha Nah menarik nih Pak gimana tuh Pak bahasannya Kalau pegawai kan kita tiap bulan terima gaji gitu ya Dan kalau jadi pengusaha kita harus mendapatkan uang Untuk menggaji diri kita sendiri gitu Dan tantangannya juga adalah Kebetulan di profesi pilot itu saya diajarkan Untuk selalu berusaha positive thinking Dan selalu punya tujuan hidup itu apa Jadi saya susun rencana bisnis saya bagaimana Saya susun saya terapkan prinsip-prinsip Atau cara kerja waktu jadi pilot ke dunia usaha kopi ini Dan sebagian besar memang sangat bermanfaat ya pengalaman sebagai pilot itu untuk menjalankan bisnis Nah itu korelasinya seperti apa Pak korelasi antara pilot dan bisnis? Oke kita harus berpikiran terbuka Untuk selalu mau menerima masukan dari orang lain Kalau kita punya pikiran sendiri Kita tidak mau menerima masukan ya akan sulit Terutama kalau kita menerjuni bisnis yang baru ya Saya dan rekan saya Pak Teguh itu belajar dari Mulai dari menanam kopi Memprosesnya, memanennya Dan sampai memasaknya sendiri di roasting Terus sampai memproduksi kopi kapsul sekarang ini Jadi prosesnya panjang dari hulu ke hilir kita jalankan Oh jadi betul-betul dari proses penanaman itu ya Pak? Iya betul kita belajar bagaimana cara menanam yang baik Kita juga banyak belajar dari petani-petani kopi di Indonesia bagaimana Karena kita juga untuk menghasilkan suatu produk kopi yang baik itu kita harus tahu Cara mendapatkan bibit yang bagus bagaimana Karena proses penanaman itu sangat punya peran penting untuk kualitas kopi itu sendiri ya Pak? Kemudian Pak, kenapa Bapak tertariknya ini di bisnis kopi? Dari sekian banyak produk bisnis gitu, kenapa Bapak milih kopi? Pertama, waktu saya kerja di luar negeri itu Saya suka sedih kalau ke kafe ya Karena jarang sekali saya menemukan kopi asli Indonesia Iya, di kafe-kafe di luar negeri Yang ada itu kopi dari Vietnam, dari Amerika Selatan, dan dari Afrika Indonesia hanya terkenal dengan kopi Gayo, kopi Mandeling, kopi Toraja Sedangkan pada kenyataannya kopi-kopi di Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke Banyak sekali jenisnya dan semua enak-enak, bermutu tinggi gitu ya Dan karena istilahnya sedikit gemes gitu kok di luar negeri jarang gitu Nah begitu, kebetulan saya juga suka kopi Jadi begitu di Indonesia saya berusaha mencari tahu bagaimana cara menjalankan bisnis kopi yang baik gitu Jadi karena memang Bapak itu sudah hobi minum kopi juga Iya, betul Terus ketika melihat ke luar kok aneh nih Gak ada produk Indonesia kan Padahal sebetulnya kan kalau kita lihat menarik ke belakang gitu Dulu Indonesia dijajahkan karena Salah satunya ada kopi yang berkualitas di kita ya Pak Betul, betul Ini peluang bisnis yang disukai sama banyak orang gitu yang menjanjikan juga berarti ya Pak Betul, bisnis kopi itu terbukti battle proven Dari sejak dibawa oleh Belanda dari Afrika Ditanam di Indonesia dari tahun 16.600 sekian Sampai sekarang orang masih minum kopi Jadi saya juga percaya juga nanti akan kedepannya juga orang masih akan minum kopi gitu ya Jadi ini bisnis yang sudah terbukti sepanjang masa masih berjalan Dan juga bisnisnya sustainable berarti ya Pak Betul, betul Dari masa ke masa, dari generasi ke generasi gitu Iya, betul Selanjutnya Pak, berdasarkan pengalaman Bapak berbisnis kopi nih Gimana perjuangan Bapak dari awal sampai bisa ke titik yang sekarang ini nih Dari nol dulu dari masih ide sampai sekarang udah jadi produk, udah bisa dipasarkan, udah punya kemasan, udah punya brand gitu Gimana itu Pak ceritanya? Pertama itu istilahnya uang sekolahnya mahal Pelatihan-pelatihan gitu Pelatihan dan juga kita banyak menemui hambatan-hambatan luar biasa Istilahnya kita juga pernah ketipu sama beberapa pihak juga Yang itu akhirnya menimbulkan kerugian secara materi dan finansial yang lumayan besar ya Tapi itu saya anggap sebagai uang sekolah saya gitu Karena ini bisnis yang baru, saya mau belajar dari A sampai Z ini bagaimana gitu Dan saya sama rekan saya patog itu kami istilahnya mendedikasikan hidup kami ya memang untuk bisnis kopi ini gitu Jadi mau gak mau ya resikonya apapun itu kita terima, tapi kita juga ambil posisi positifnya Karena dari pengalaman barga itu kita bisa istilahnya mencari solusi yang terbaik supaya tidak mengalami kegagalan lagi Jadi memang pengalaman itu kan kalau kata orang itu adalah guru terbaik ya Pak Jadi dari kita sambil jalan bisnisnya, sambil belajar dari kesalahan-kesalahan yang ada Iya betul Dan itu terbukti investasi yang dulu di awal ini terudah terbayar dong Pak sekarang Amin, amin ya sudah Oke selanjutnya kan Bapak mengikuti berbagai pelatihan dari luar tuh yang tadi Bapak bilang berbayar gitu kan Kemudian Bapak bergabung nih di SML UMKM Center Ikut pelatihan juga, pelatihan UMKM Nah dari pelatihan UMKM dan program-program lainnya ini manfaat apa aja yang Bapak dapatkan? Wah manfaatnya luar biasa besar ya bagi kami secara perusahaan maupun secara pribadi ya Kami tadinya orientasinya hanya ekspor untuk kopi kapsul dan green bean ya kopi mentah gitu Tapi kemudian setelah kami mengikuti pelatihan yang datang oleh SML UMKM Center Kami mendapatkan banyak ilmu mulai dari psikologis, terus pembukuan, terus marketing Bagaimana caranya memasarkan suatu produk dengan baik dan benar Bagaimana caranya mengelola keuangan perusahaan Itu kami dapatkan yang kalau di tempat lain itu harus bayar dengan jumlah yang mahal ya tetap harga yang mahal Di sini kita gratis gitu dan setelah hebatnya lagi ya kami dituntun oleh para mentor di SML UMKM Center ini Dengan cara yang luar biasa mereka bukan hanya sekedar mengajari tapi mendampingi juga gitu Jadi selama 8 bulan kami ikut pelatihan itu kami dapatkan manfaat ilmu, networking juga Jadi kita membuka wawasan juga bahwa mengelola suatu perusahaan itu tidak semudah Dan tidak se-sepele yang dibayangkan gitu ya Kita berusaha mendalami itu dengan sampai sekarang kita masih terus belajar Dan kebetulan sejak bulan Juli 2022 kami diberi kesempatan oleh pihak SML UMKM Center Untuk membuka kios di Pasar Moda-Nantar Moda, BSD City Jadi dengan membuka usaha di kios itu kita mempraktekkan ilmu-ilmu yang kami dapat di SML itu Di bisnis yang real gitu Sampai sekarang masih berjalan ya puji Tuhan juga mengalami kemajuan yang signifikan gitu Di situ kami mengaplikasikan semua ilmu-ilmu yang kami dapat Bagaimana caranya untuk memasarkan, bagaimana caranya untuk mendisplay Itu kami terapkan semua Di praktek nyatanya tuh seperti apa Pak, kalau di bisnis juga Pak? Ya waktu awal kami, saya dan Pak Toguitus, kami belum memahami misalnya cara bikin latte, kopi, bisnisnya V60 segala macem Itu kami belajar, otodidak sama kita datang ke teman-teman yang ahli kopi Bagaimana cara membuat kopi yang enak gitu Kita belajar gitu Dan puji Tuhan konsumen kami menyukai kopi-kopi produksi kami Jadi sampai sekarang juga kita punya banyak konsumen yang loyal ya Ada yang seminggu itu bisa tiga kali, lima kali datang Datang langsung ke pasar internet sudah ya Pak? Tuh kita saling berinteraksi karena konsep usaha kami di sana itu Kami berusaha mengerti keinginan konsumen Bukan hanya sekedar menjual kopi Tapi kami misalnya, Mbak mau beli kopi susu di tempat saya Saya akan menanyakan kepada Mbak, Mbak maunya bagaimana kopinya mau kuat, strong atau misalnya less Atau misalnya gulanya bagaimana, mau less sugar atau more sugar gitu Itu kita ada interaksi ya Nah dari situ tercipta ikatan antara konsumen dan produsen yang kami harapkan gitu Jadi lagi-lagi tuh sesuai preferensi dari customer ya Pak? Betul Karena kan namanya bisnis tuh pusatnya di customer Betul Jadi produk yang kita hasilkan itu harus bisa diterima dan sesuai dengan keinginan mereka Betul Kalau dari segi pemanfaatan pasar moda dan intermoda Itu Pak gimana pengaruhnya ke bisnis Bapak secara pertumbuhan growth-nya gitu? Sejak dimulai bulan Juli 2022 itu pertumbuhan usaha kami mengalami kenaikan dari sampai sekarang ya Itu lebih dari 100% Oh lebih dari 100% ya? Ya luar biasa sekali Karena setiap bulan itu kita mengalami kenaikan yang progresif Awalnya itu satu hari cuma 20 ribu Sekarang ya 100 kali lipat gitu Jadi ya namanya bisnis memang ada naik turun tapi kita ada posisi stabilnya di angka yang sangat menjanjikan gitu Berarti dampaknya positif dan Sangat positif Juga pertumbuhannya tadi sudah lebih dari 100% ini luar biasa Luar biasa sekali ya dalam hitungan bulan sudah lebih dari 100% ya Pak? Betul Dan ketika waktu Bapak pelatihan nih setelah pelatihan itu kan ada klinik UMKM nih Pak Betul Nah itu Bapak dapat saran apa aja tuh Pak dari para mentor? Ya sarannya adalah seperti packaging yang kami gunakan untuk kema Itu kami perbaiki supaya kelihatan lebih menarik Supaya lebih menjual ya Jadi konsumen itu melihat eye-catching juga Itu dari sisi kemasan Dan dari sisi display produk juga kami perbaiki Dari tadinya konsepnya cuma warung kopi Tapi sekarang jadi kayak Apa ya One stop shopping untuk orang-orang yang mau membeli kopi gitu Banyak sih Dan juga masalah keuangan Tadinya saya juga Kami masih pakai manual Sekarang kami sudah menggunakan Mokapos juga Jadi lebih tertata ya secara administrasi keuangan gitu Jadi dari segi manajemen sudah tertata rapi Dari segi pelayanan ke customer-nya juga service quality-nya udah oke ya Pak? Iya betul Oke kalau gitu nih Pak Terakhir Untuk menutup sesi kita hari ini Harapan Bapak untuk bisnis kopi Bapak ke depannya ini seperti apa Pak? Baik Harapan kami adalah kami dapat mengembangkan potensi bisnis kami lebih luas lagi Jadi kalau sekarang kami baru bisa berbisnis di skop yang regional Mungkin hanya di Tangerang Selatan atau di Kabupaten atau Banten Kita ada rencana untuk mengembangkan secara nasional Membuka cabang di beberapa kota di Indonesia dan juga Rencananya juga untuk membuka cabang di luar negeri ya Mudah-mudahan tahun ini segera terwujud Amin 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 Jadi go international juga nih Pak Cita-cita Bapak yang dulu kopi Indonesia ini jarang kelihatan Betul Semoga dengan adanya sepeda kopi ini bisa membawa nama Baik Kopi Indonesia ini jadi mendunia lagi ya Pak? Amin Bersama kita ceritanya sangat menginspirasi ini juga Semoga teman-teman SML UMKM yang menyaksikan ini bisa mendapatkan manfaat dari obrolan kita hari ini bersama dengan Pak Sani Baik Kalo gitu kita akhirnya sesi kali ini Terima kasih Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi